Intro Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya dan pada di video kali ini saya sedang berada di stasiun Bekasi teman-teman dan disini saya akan mau meninjau progres pembangunan stasiun Bekasi saat ini teman-teman dan sudah ada kabar bahwa jalur, peron jalur 6 dan 7 sudah dioperasikan ya teman-teman sebelah sana jadi baru diaktifkan hari Sabtu kemarin tanggal 24, Sabtu Pejumat ya kayaknya Sabtu deh baru dioperasikan teman-teman dan saat ini saya sedang berada di sebelah jalur 3 ini adalah KRL tujuan Jakarta Kota Jakarta Kota Bekasi ya dan terlihat bangunannya sudah lebih berubah dari yang terakhir kemarin ya ini jalur 3 dan ini jalur 4 jalur 1 dan 2 nya sebelah sana dan sebelah sana jalur ini 4, 5, 6, 7 dan 8 oke kita langsung ke sana untuk melihat lebih dekat dari peron baru stasiun Bekasi ya nah terlihat disini masih apa masih berantakan ya tangganya belum dan ini di peron sebelah jalur 4 dan 5 nya masih terdapat bahan-bahan bangunan gitu seperti apa triplek dan apa itu beton-betonan ya bangunan atasnya belum dioperasikan ya masih apa masih acak adul masih dalam tahap pembangunan oke kita lebih dekat aja ya oke teman-teman untuk peron baru stasiun Bekasi yang sebelah sana yang sudah aktif itu peron sebelah jalur 6 dan 7 dan dioperasikan untuk KRL tujuan Cikarang dan kereta api jarak jauh ya jadi KRL Cikarang tujuan Cikarang masuk jalur 6 sebelah sana yang peron baru tapi untuk KRL Bekasi cuma jalur 2 dan 3 saja untuk KRL tujuan Jakarta kota dari stasiun Cikarang atau Tambun biasanya masuk dari sana masuk ke jalur 1 ya tapi untuk KRL Bekasi hanya jalur 1 dan 2 dan untuk kereta api jarak jauh juga dari arah Cikampek masuk ke jalur 1 ya oke oh ya jalur 4 sepertinya sudah di non-aktifkan terlihat disini sudah di blok ya dan sepertinya wesel untuk jalur 4 kayaknya sudah di cabut dan disini sudah di silangkan untuk eee... sinyal ya sinyal nah ini peron untuk jalur 4 dan 5 masih kayak gini ya dan ini ruang tunggu penumpang kereta api jarak jauh tapi bangku-bangkunya sudah dicabut ya teman-teman tempat duduk disini mungkin tempat duduk penumpang kereta api jarak jauh sudah dipindahkan ke area sana dan ini pintu mana nih pintu selatan ya kayaknya eh pintu utara apa pintu selatan ini kayaknya ini pintu utara ya pintu utara masih normal jalur 1,2,3 masih normal tapi jalur 4 sudah di non-aktifkan untuk sementara karena untuk melanjutkan pembangunan stasiun bekasi tahap kedua dan terlihat disini seperti ada bordes-bordes ya mungkin nanti jalur aksesnya bukan melewati jalan ini tapi melalui jalan yang sebelah sana untuk apa dari sini untuk mungkin dibangun fondasi untuk stasiun bekasi tahap kedua nah ini ya sepertinya nanti yang jalan ini akan di operasikan 1,2,3 untuk RL menggarai Jakarta Kota Bekasi dan untuk peron 7 jalur 7 untuk RL Cikarang dan jalur 6 untuk tetapi jarak jauh dari arah Jakarta menuju Cikampeng ini merupakan bangunan baru dari stasiun bekasi yang baru dan terlihat disana untuk jalur 6 dan 7 sudah di operasikan sinyal keluar jalur 6 dan 7 sudah di aktifkan tapi untuk jalur 4 dan 5 masih belum ya dan di sebelah sana ada kanopi sementara untuk mengakses penumpang dari sini menuju ke sebelah sana ini kanopi sementara kita langsung ke sana ya ini kanopi sementara ini kanopi sementara yang dipergunakan untuk raya tapi jarak jauh dan KRL tujuan Cikarang dan untuk jalur yang terakhir jalur 8 itu memang difungsikan untuk sepur baduk atau untuk jalur untuk menyimpan rangkaian disana ada bacaan juga mohon maaf kenyamanan anda terganggu dan terdapat gambar stasiun bekasi untuk rencananya ya dan ini adalah akses yang nanti akan di operasikan akses stasiun jadi nantinya bukan lewat sana lagi bukan lewat sana lagi tapi nantinya akan lewat sini wah lantai nya bagus ya ini jalur 7 dan 6 jalur 7 dan 6 ini ada tulisan under construction masih belum bisa diaktifkan dan ini adalah ekskalator ya dan disana terdapat lift ya belum bisa di operasikan wah ternyata ada miniatur nya ya miniatur stasiun bekasi untuk rencananya ya dan jeperon sebelah jalur 5 dan 4 5 ya 5 dan sebelah 4 sana masih kayak gini ya si acak-acakan dan disini ekskalator nya masih seperti ini dan sebelah sana jalur 5 masih kayak gitu ya berarti yang aktif itu 6,7 6,7 dan 1,2,3 itu saja yang aktif ya 4 dan 5 nya mungkin 8 nya masih belum aktif disini terlihat ada miniatur stasiun bekasi maket stasiun bekasi nah kalau dilihat dari sini kita itu sedang berada di jalur sekarang sini ya peran sini sini peran sini kita berada di peran sini ini jalur 1 jalur 1 sebelah sana 2 3 4 5 mana ini kurang apa kurang detail ya apa saya tidak melihat sepur baduka disini ya mungkin entahlah mungkin hanya penggambaran dari bangunannya saja oke seperti itu dari miniaturnya lift dan LAA nya sudah terpasang ini jalur 5 jalur 6 tapi jalur eh ini jalur 6 dan ini jalur 7 dan jalur 5 nya belum ya jalur 5 nya belum dan untuk peran sini peran 67 sudah rapih ini saya salut ya sama apa bangunan ini peramiknya terlihat lumayan modern dan ini jalur sebelah sini peran sini itu untuk kereta tapi jarak jauh makanya diberikan kursi ya itu ada KRL KRL tujuan Bekasi berakhir di stasiun ini nah disitu masuk KRL TN 6000 tujuan Jakarta Kota yang berakhir di stasiun ini Bekasi dan dan seperti ini teman-teman untuk penampakan dari stasiun Bekasi baru bangunan baru lumayan cepat ya teman-teman padahal tahun 2019 ya itu masih belum ada seperti ini ya pembangunannya lumayan cepat di M6029 tapi terdapat untuk ya dapat benar-benar berah teman-teman PEMBICARA 1 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati